It's Moji Halo, good morning Mojibadi Yes, Mojibadi ada kabar baik bagi para pecinta squad Bajul Ijo Persebaya Surabaya merekrut mantap pemain Benfica B, Gilson Costa untuk menjalani Liga 1 Indonesia musim 2024-2025 mendatang Kita nantikan ya Mojibadi kiprahnya bersama-sama Tentunya hari ini kembali lagi bersama saya Syana Saprilia dan inilah Moji Sports lengkapnya Perelatan Euro 2024 telah resmi dimulai dan berikut beberapa hasil pertandingannya yang telah kami rangkum khusus untuk Anda Dan selanjutnya Mojibadi, klub Premier League Manchester United tampaknya mulai tancap gas di bursa transfer musim panas ini Setan Merah dilaporkan telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Beck Everton, Ianni Jarrett, Brain White Dan selanjutnya ada raksasa Liga Inggris Liverpool yang dikabarkan tengah memonitor keeper Atletico Paranens, Yanni Bento di tengah adanya rumor kepergian Hoamin Kalehar Akankah keeper asal Brazil ini bergabung dengan Liverpool? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda Ya, di informasi selanjutnya ada kabar baik yang datang dari Borussia Dortmund Di Borussia resmi menunjuk Nuri Sahin sebagai pelatih mereka yang baru Beberapa waktu lalu, Dortmund membuat pengumuman mengejutkan dengan memutuskan untuk berpisah dengan Edin Terzik Dan ada kabar baik datang bagi Manchester United Striker incara mereka, Yanni Aivantonei akan dijual dengan harga yang lebih murah di musim panas ini Ya, kebenangan bersejarah diraih oleh tim futsal Portugal Mereka pun berhasil menjebolkan gawang timnas Uni Emirat Arab dengan skor akhir 6-5-0 pada kejuaraan dunia futsal antar-universitas 2024 Berikut informasi selengkapnya untuk Anda Mojibadi jangan lewatkan PLM Mobile Proliga 2024 Pekan ke-6 putaran kedua seri Malang Hari ini mulai pukul 13.30 waktu Indonesia Bagai Barat Live dan juga eksklusif hanya di Moji dan juga di video Dan jangan beranjak terlebih dahulu karena kami masih memiliki informasi dari sepak bola dalam negeri Mojisport, segera kembali Yes, terima kasih Anda masih menyaksikan Mojisport bersama saya, Shanas Aprilia Mojibadi menjelang AFF U16 2024 Timnas Indonesia U16 tengah mempersiapkan mentalitas untuk bertanding di ajang Piala Asia tersebut Pelatih timnas U16 Nova Arianto menyebut bahwa persiapan sekuat asuhannya telah mencapai 75% Sementara itu pemain Persija Jakarta Hansa Muyama diremorkan masuk dalam radar transfer Arema FC Tim Singo Edan tengah memburu pemain baru dan kini memasukkan Hansa Muyama ke dalam daftar transfer mereka di musim depan Yes, Mojibadi jangan lewatkan PLM Mobile Proliga 2024 pekan ke-6 putaran kedua seri Malang Hari ini mulai pukul 13.30 waktu Indonesia Bagai Barat Live dan juga eksklusif hanya di Moji dan juga di video Dan Mojibadi jangan kemana-mana dulu karena kami masih memiliki informasi dari dunia volley Tetap lagi, Mojisport Yes, kembali lagi di Mojisport bersama saya Shanas Afrilia Mojibadi tiga pertandingan lanjutan putaran kedua pekan ke-6 PLM Mobile Proliga 2024 seri Malang telah berlangsung kemarin dan berikut kami sajikan hasil pertandingannya untuk Anda Dan selanjutnya sejumlah pertandingan pekan ke-3 VNL 2024 sektor putri telah berlangsung kemarin dan berikut hasil pertandingannya yang telah kami rangkum untuk Anda Yes, Mojibadi jangan lewatkan PLM Mobile Proliga 2024 pekan ke-6 putaran kedua seri Malang Hari ini mulai pukul 13.30 waktu Indonesia Bagai Barat Live dan juga eksklusif hanya di Moji dan juga di video Dan Mojibadi, saya masih punya banyak berita olahraga terupdate lainnya Cuma di Mojisport, jadi jangan kemana-mana dulu ya Ya, terima kasih Anda masih bersama saya Shana Saprilia dalam Mojisport Mojibadi sebanyak tiga wakil Indonesia bertanding Sabtu kemarin di babak semifinal Australia Open 2024 dan berikut rangkuman hasil pertandingannya untuk Anda Ya, kita akan beralih dari final NBA Dallas Mavericks meluncur dengan kemenangan 122-84 atas Boston Celtics pada game ke-4 yang berlangsung Sabtu pagi waktu Indonesia Bagai Barat Dengan kedudukan 3-1, Mavericks kini memaksakan game ke-5 Mojibadi lebih dari 200 peserta dari 16 tim memberiakan First Indonesia Gymna Estrada 2024 di Gor Sumantri Brojonegoro, Jakarta pada Sabtu 15 Juni 2024 Penasaran kan seperti apa sih keseruannya? Dan berikut liputan yang untuk Anda Mojibadi jangan lawatkan PLM Mobile Proliga 2024 4 pekan ke-6 putaran kedua seri Malang Hari ini mulai pukul 13.30 waktu Indonesia Bagai Barat live dan juga eksklusif Haji di Moji dan juga di video Dan bagi yang ingin nonton langsung tiket bisa dibeli on the spot di Gorken Arok atau via aplikasi MyPertamina dan hindari pembelian dari Calo ya Mojibadi Dan Mojibadi saksikan juga pertandingan seru VNL 2024 sektor putri Belanda versus Korea Selatan Hari ini pukul 9.30 waktu Indonesia Bagai Barat live dan juga eksklusif Haji di Moji dan juga di video Yes Mojibadi semua berita olahraga terupdate sudah kami sajikan semua khusus untuk Anda Waktunya saya Syara Saprilia Pamit undur diri Sampai jumpa di Moji Sports selanjutnya Haji di Moji Seru banget And happy weekend